Hai, bertemu kembali di channel Zona Kimia, sebuah channel yang didedikasikan untuk membantu Anda memahami materi-materi pelajaran kimia Sebelum saya lanjut, silahkan subscribe jika Anda belum subscribe Baik sahabat, kali ini temanya adalah tata nama keton atau alkanon Dimana keton atau alkanon merupakan salah satu turunan dari senyawa hidrokarbon Keton atau alkanon mempunyai rumus umum demikian Jadi inilah rumus umum dari senyawa keton atau alkanon Dimana ciri khas dari senyawa keton atau alkanon adalah adanya gugus karbonil Yang diapit oleh dua buah gugus alkil Alkanon atau keton ini berisomir fungsi dengan aldehyde Jika gugus karbonil ini saya letakkan di ujung dari sebuah rantai hidrokarbon Maka yang terjadi adalah senyawa aldehyde Bisa kalian lihat di sini Jika gugus karbonil ini saya letakkan di sebuah ujung dari rantai karbon Maka yang terjadi adalah aldehyde Ini gugus aldehyde Itulah mengapa senyawa keton dan aldehyde saling berisomir fungsi Baik, mari kita mulai penjelasan tentang bagaimana cara memberi nama keton Atau alkanon Pada prinsipnya seperti senyawa dengan gugus fungsi Pada umumnya ada dua versi atau lebih cara penamaan Secara resmi penamaan gugus fungsi itu diatur oleh IUPAC Begitu pula dengan keton atau alkanon Untuk versi IUPAC atau versi resmi Tata nama keton menggunakan nama alkanon Karena pada prinsipnya Senyawa keton juga merupakan turunan dari hidrokarbon Jadi di sini Ada penyesuaian dari akhiran ana pada alkanon Kemudian diganti dengan on Menjadi alkanon Contoh sebagai berikut Misalnya ada senyawa demikian Sekarang perhatikan Jumlah atom C Ada empat Satu, dua, tiga, empat Sehingga senyawa ini adalah Butanon Dari kata butana Akhiran na diganti dengan on Butanon Selanjutnya setelah nama induk dari keton ini kita tentukan Kita identifikasi di mana Gugus karbonil atau gugus keton berada Di sini kita lihat bahwa Gugus karbonil terletak pada Atom C nomor dua Aturan yang sama berlaku bahwa Di mana atom karbonil itu berada harus mendapatkan nomor yang paling rendah Atom C nya harus mendapatkan nomor yang paling rendah Kalau kita hitung dari kiri Atom C yang terdapat gugus karbonil ini akan mendapatkan nomor tiga Kalau kita hitung dari kanan akan mendapatkan nomor dua Sehingga aturannya harus kita hitung dari kanan Satu, dua, tiga, empat Karena gugus keton ini terdapat pada atom C nomor dua Maka nama keton versi IUPAC nya adalah Dua butanon Namanya adalah dua butanon Sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya Agak meningkat ke yang lebih kompleks Di sini terlihat bahwa Contoh yang pertama tadi adalah Alkanon yang tidak mempunyai cabang Sekarang contoh yang kedua Di sini ada Senyawa Alkanon yang mempunyai cabang Langkah pertama Sama seperti Hidrokarbon-hidrokarbon yang lain Tentukan rantai induk nya Rantai induk adalah rantai terpanjang Yang mengandung gugus keton Atau gugus karbonil Dari contoh yang saya berikan ini cukup simpel sebenarnya Sahabat Kita lihat dengan kita mudah Bisa menentukan bahwa Inilah rantai induk nya Kalau kita pilih yang ini Boleh saja sahabat ya Yang ini Sama ya Ini Kalau ini Yang saya kotak ini sudah Menjadi rantai induk Maka tentu yang ini gugus alkil Yang ini adalah cabangnya Langkah selanjutnya adalah Beri nomor Sama seperti Pada contoh pertama tadi Kita harus memberikan Dimana Atom C yang mengikat gugus karbonil Harus mendapatkan nomor yang paling rendah Tentu terlihat dari gambar Kita lihat bahwa Kita lihat bahwa Gugus karbonil nya Mempunyai nomor atom C nya adalah 2 Kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 Maka Maka induk nya adalah 2 Pentanon Sekali lagi Induk nya adalah 2 Pentanon Ya 1 2 3 4 5 Pentanon Kemudian atom C yang terikat dengan gugus karbonil Terikat pada atom C Nomor 2 Sehingga Nama induk nya adalah 2 Pentanon Kemudian cabang nya adalah Methyl dan terikat pada atom C Nomor 4 Sehingga Namanya adalah 4 Methyl 2 Pentanon 4 Methyl 2 Pentanon Baik saya akan berikan contoh yang lebih Kompleks lagi Bila mana Ada gugus metil yang Berbeda Baik sobat Perhatikan Saya buatkan contoh yang Sedikit lebih rumit lagi Tapi Saya bermudah Untuk Supaya Anda Lebih memahami Ya Perhatikan Kita mulai dari Contoh yang ketiga ini ya Kita mulai dari Rantai induk Rantai induk nya Ini Rantai induk adalah Rantai terpanjang yang mengandung Gugus karbonil Ini Selanjutnya kita nomori Jelas Ini terlihat Gugus karbonil nya Ada pada atom C Nomor 2 Sehingga kita harus Nomori dari kanan Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Induknya adalah Oktanon Atau lengkapnya Dua Oktanon Jadi Induknya Adalah Dua Oktanon Selanjutnya Kita identifikasi Gugus alkil yang menjadi cabang Disini ada dua Pada atom C Nomor 5 Dan atom C Nomor 6 Pada atom C Nomor 5 Disini Adalah Gugus Metil Kemudian atom C Nomor 6 Adalah Gugus Etil Seperti pada hanya Pada waktu kita Memberi nama Pada Citrokarbon Alkana Jika ada dua Gugus metil Yang berbeda Maka perhatikan Huruf yang paling awal Harus Diurut Berdasarkan Abjet Metil Awalnya M Etil Awalnya E Sehingga Gugus etil Harus didahulukan Penyebutannya Sebelum Metil Sehingga Nama lengkapnya Adalah 6 etil 5 metil 2 oktanon Sekali lagi 6 etil 5 metil 2 oktanon Baik selanjutnya Kita pelajari Tata nama keton Atau Alkanon Versi trivial Atau Versi yang Tidak resmi Yang berbeda Dengan versi UPEC Baik Perhatikan Dua contoh Yang saya tampilkan Pada layar Secara umum Untuk versi Trivial Dari keton Ini mirip Dengan Ether Jadi Prinsipnya Adalah Menyebutkan Gugus-gugus Yang terikat Pada Gugus Karbonil Kemudian Diikuti Dengan Menyebutkan Nama keton Perhatikan Untuk contoh Yang pertama Disini Ada sebuah Senyawa Keton Tadi Kalau versi IOPEC Nya Adalah Disini Dua Butanon Sekarang Kalau bagaimana Cara Atau versi Trivialnya Perhatikan Gugus Karbonil Disini Kemudian Lihat juga Gugus-gugus Yang terikat Pada Gugus Karbonil Disini Ada Metil Di kanan Kemudian Ada Ethyl Di kiri Seperti Seperti Yang sudah Saya Jelaskan Dadi Cara Trivial Dari Tata Nama Keton Adalah Sebutkan Nama Gugus-gugus Yang terikat Pada Gugus Karbonil Kemudian Ikuti Dengan Kata Atau Tambahkan Kata Keton Disini Adalah Metil Kemudian Disini Adalah Ethyl Sehingga Namanya Adalah Ethyl Methyl Keton Namanya Adalah Ethyl Methyl Keton Pada Prinsipnya Tidak ada Aturan Bahwa Nama-nama Alkil Ini yang Terikat Pada Gugus Karbonil Harus Diurut Dengan Hawalan Sesuai Abjat Jadi Kalau Saya Sebut Dengan Nama Methyl Ethyl Keton Ya Boleh Boleh Saja Sahabat Sedangkan Contoh Yang kedua Perhatikan Disini Ada Gugus Karbonil Kemudian Disini Sama-sama Dikat Atau Dikelilingi Oleh Dua Gugus Methyl Di kiri Dan kanan Ini Methyl Ini juga Methyl Apakah Namanya Methyl Methyl Keton Ya Mungkin Agak Terlalu Susah Untuk Menyebutkan Bisa Kita Gabungkan Jadi Satu Atau Disingkat Karena Ada Dua Gugus Methyl Yang Sama Yang Terikat Pada Gugus Karbonil Cukup Kita Kasih Nama Dimethyl Keton Baik Sahabat Demikian Penjelasan Saya Tentang Tata Nama Senyawa Keton Atau Alkonan Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Sahabat Sahabat Yang Sedang Belajar Ilmu Kimia Bila Anda Belum Subscribe Pada Channel Ini Silahkan Subscribe Insyaallah Karena Di masa-masa Yang Datang Akan Saya Tampilkan Materi-materi Selanjutnya Penjelasan-penjelasan Tentang Materi-materi Ilmu Kimia